meraih 3 poin pada Laga Perdana Turnamen Pramusim Piala Presiden yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa Pertanya menghadapi Sriwijaya FC Palembang. Maung Bandung menang 1-0 lewat tendangan pemain asingnya Oh Inkyun pada menit 54. Partai Perdana Turnamen Piala Presiden 2018 yang mempertemukan Persib Bandung kontra Sriwijaya FC Palembang berjalan ketat sejak menit awal. Tim tamu yang masa persiapan yang lebih panjang tampil dominan di 15 menit pertama. Namun hingga babak pertama berakhir, belum ada gol tercipta. Memasuki babak kedua, Persib mengubah pola permainan dengan menerapkan strategi long pass. Taktik tersebut berjalan mulus dan mampu membawa tim berjuluk Maung Bandung unggul lewat tandingan first time pemain asingnya Oh Inkyun pada menit 54. Tertinggal satu gol, tim tamu berupaya mengejat. Namun ketatnya pertahanan Maung Bandung yang digalang oleh Boyan Malisik dan Ahmad Sufrianto gagal ditembus oleh pemain Sriwijaya. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 1-0. Apapun di sebuah turnamen ketika Presiden dan ini merupakan kebukaan, maknanya sangat penting untuk kita. Partai selanjutnya Persib akan berhadapan dengan PSM Esmedan sedangkan Sriwijaya FC akan bertemu PSM Makassar. Kandihelat pada tanggal 21 Januari 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dari Bandung, Muji Prayitno, INews, melaporkan.